Sebenarnya, kalau ibu hamil, memelihara kucing itu boleh-boleh saja, asalkan kucing yang dimelihara itu tidak mengandung tokso yang mengakibatkan kelainan pada bayinya itu sebenarnya bukan kucingnya, tapi tokso-nya. Kenapa? Vektor atau penghantar untuk menularkan tokso itu kepada ibu hamil itu adalah melalui kucing. Nah, kalau yakin dengan kucingnya tidak mengandung tokso, silakan saja untuk melihara kucing, asalkan tahu betul dilakukan pemeriksaan rutin terhadap kucingnya, di tes tokso-nya negatif, baru kemudian, ya kalau itu negatif, ya aman-aman saja. Kelainannya yang berbahaya kalau tokso, kalau empeksi tokso itu air dalam kandungannya, atau bayi yang hidrosepalus.